Selamat menikmati Menyampaikan sharing yang kami tahu, kami sadar, kami masih banyak belajar Tapi biarlah apa yang kami sampaikan bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini Sore ini kami bisa ditampilkan slide yang pertama Kami kasih judul siar sore ini adalah Heaven on earth in your marriage life Surga di bumi ada di kehidupan pernikahan saudara Saya mau tanya, siapa yang mau surga ada di kehidupan pernikahan saudara, di keluarga saudara? Amin Kalau saudara mau, mau juga prosesnya Amin Karena kita percaya saat di dalam Tuhan, Tuhan itu menjanjikan surga Kita gak cuma nikmati saat nanti kita pulang kembali ke rumah Bapak Tapi dikatakan firmanya bahwa di bumi seperti di surga Jadi benar-benar Tuhan menginginkan keluarga kita, pernikahan kita itu mengalami surga yang indah Surga yang bisa dirasakan, dinikmati, bahkan menjadi berkat bagi orang lain Dan kuncinya sebenarnya Tuhan sudah berikan Saudara, di Ephesus Pasal yang kelima Ayat 22-29 Yaitu Hai istri, tunduklah kepada suamimu Dan suami kasihlah istrimu Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri Sebenarnya ada dua poin itulah yang kalau saudara itu praktekkan dalam hidup saudara Keluarga saudara, penikahan saudara Itu akan menjadi surga Buat hidup saudara, keluarga saudara Tapi ayat ini mudah untuk diomongkan Tapi susah, sangat susah untuk dilakukan, di praktekkan saudara Saya, suami saya, kami sudah menikah Tahun ini kami ke 15 tahun pernikahan kami Kami dikaruniai satu anak umur 14 tahun Dan kami menjalani pernikahan tidak semulus yang dikira Ada lima tahun awal pernikahan kami Kami mengalami jatuh bangun Kami mengalami banyak begitu konflik Sampai di mana di titik saya sudah ingin pulang ke rumah Mama saya Karena saya sudah tidak tahan tinggal di Waktu itu, kami memang sudah tinggal sendiri Tapi kami kerja masih bareng sama mertua Dengan keluarga mertua Saya sudah mengalami begitu banyak hal Dan saya ingin pulang Tapi puji Tuhan, itu tidak terjadi Kalau itu terjadi, saya tidak di sini Berdua bersama suami saya Dan itu proses yang tidak mengenakan buat daging Juga buat jiwa saya khususnya Karena saya dengan suami saya punya latar belakang berbeda Usia kami terpauh jauh 8 tahun Dia dulu memandang saya Seperti waktu dia pulang dari Jakarta Waktu lulus kuliah saya masih SMA Jadi saya itu dipandang sebelah mata Seperti anak kecil Tidak pernah dipandang ini yang akan jadi jodoh saya Ini yang akan jadi istri yang menemani saya Dan ternyata usia yang terpaut begitu 8 tahun itu Perbedaan kami sangat banyak sekali Dan waktu itu di 5 tahun pertama saya menikah Saya mengalami Khususnya buat saya Nanti mungkin kalau suami biar menyaksikan sendiri Kalau saya, saya benar-benar dikikis jiwa saya, ego saya Rasa, jadi saudara saya ini dari muda Merasa saya itu sudah hidup kudus Saya menjaga, saya tidak pacaran Pacaran sekali langsung menikah gitu Jadi ternyata itu membuat saya menjadi sombong rohani Itu membuat saya merasa rohani daripada suami saya Dan saya mungkin juga tipe cewek yang dominan Sehingga waktu kami masuk pernikahan Seakan-akan suami yang harus menurut saya Padahal tadi di Ephesus 5 mengatakan bahwa Hai istri, tunduklah kepada suami Hal tunduk itu tidak terjadi buat saya Saya palah menanduk suami saya Dan akhirnya konflik demi konflik Suami saya marah Dan saya juga merasa tersakiti dan mellow dan sebagainya Saya merasa rohani, saya merasa bisa, saya merasa lebih kudus Karena saya tahu masa lalu suami saya Saya merasa lebih Sehingga itu membuat saya tanpa sadar Ego saya lebih egois Saya menjadi pribadi yang tidak bisa ngalah sama suami saya Saya jadi pribadi yang tidak bisa mendengar Waktu kita berkomunikasi saya selalu menyela Bahkan kalau saya ditegur, saya pasti membela diri Karena saya merasa benar Dan itu lima tahun Benar-benar proses buat hati saya Buat jiwa saya yang berontak Sampai suatu titik Dimana akhirnya suami saya cuma bilang begini Kadangkala kotoran di punggungmu itu kamu tidak bisa melihat Yang melihat orang lain Yang melihat suamimu Itulah kondisimu saat ini Saat itu dia katakan kepada saya Dan saat itu saya percaya itu juga jamahan Tuhan Saya percaya semua itu proses Kalau kita mengikutkan Tuhan itu Tuhan juga bekerja Roh Tuhan juga bekerja dengan ajaib Di satu titik itu saya bisa terbuka Bisa pikiran hati jiwa saya bisa dicelikan Dan momen itu malam itu Saya datang ke suami saya Saya sampai sujud di hadapannya Dan saya mencium kakinya Saya tersunggur, saya minta ampun Ambil saya menangis di telapak kaki saya Kaki suami saya dipenuhi air mata Saya menangis, saya menangis Benar-benar sungguh saya bertobat Saya minta ampun Selama ini lima tahun ini Saya jadi istri yang tidak tunduk Dan ternyata Tuhan ajaib setelah itu Tuhan mulai pulihkan satu demi satu Tuhan mulai pulihkan-pulihkan Saya bisa jadi pribadi yang berubah Dan saya akhirnya sampai ini jatuh ke tahun 15 Kami menikmati keharmonisan Kami menikmati seperti yang dinamakan orang jatuh cinta setiap hari Karena sungguh benar Surga di keluarga saudara itu nyata Kuncinya saudara mau melakukan Saudara mau melewati prosesnya Tidak enak buat daging, buat jiwa saudara Tapi nantinya pasti saudara menikmatinya Amin saudara Kita disuruh duet ya malam hari ini Bisa tolong ditampilkan slide yang kedua Ada satu ungkapan Yang menurut saya bagus sekali Ungkapan itu berkata Ada dua keputusan yang sangat penting Yang bisa diambil oleh seorang manusia selama dia hidup di bumi Keputusan pertama Apakah dia mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Karena itu menentukan dia neraka atau surga Dan yang kedua adalah Keputusan dengan siapakah dia menikah Ya atau hidup bersama Dengan suami atau istri tertentu Itu menentukan sekali Kalau salah pilih pasangan Saya sudah lihat dengan mata kepala saya sendiri Banyak rekan-rekan saya Yang akhirnya mengalami neraka di bumi ini Bukan mengalami surga di bumi Gara-gara salah pilih jodoh Ya Oke Segala sesuatu harus dikomunikasikan saudara Kembali Ke Kubunya pria Seks Orang itu harus Pasangan itu harus mengkomunikasikan Mengenai hal ini Kalau tidak Sekalipun seks itu bukan hal yang utama Tetapi itu akan memicu Pertengkaran Konflik Dan bisa menyebabkan keretakan rumah tangga Tadi istri saya sudah ngomong ya Dia itu memang Saya kenal sebagai Jenis Yang super kudus Tapi itu jawaban doa saya loh Waktu saya berdoa Saya bergumul sama Tuhan Dulu di Jakarta Gereja saya besar Wah anak mudanya Ratusan ribuan saudara Saya bikin list Satu Dua Tiga Targetnya maksudnya Tidak ada yang dikasih sama Tuhan Dan kemudian Pulanglah saya ke Monosobo Saya mikir Tuhan Disini gersang Tidak ada pilihan Tuhan di Monosobo Paling banter TKW pulang dari luar negeri Tapi kemudian Tuhan Pertemukan saya dengan Fanny Yang super kudus Tadinya saya minder juga ya Waduh Nah ini kan Saya tidak sesuper kudus seperti dia Saya memang suka soto kudus Tapi saya belum super kudus seperti dia Nah Tapi itu jawaban doa saya loh Saya Tuhan kita itu Tuhan yang setia Dulu saya pernah Ketika saya bikin list Rauh kudus bilang Daripada kamu bikin list Kamu bikin list aja Yang positif sesuai firman Tuhan Istrimu itu kamu pinginnya seperti apa Salah satunya Cinta Tuhan Kudus Kemudian saya dapat ayat itu di imamat Seorang imam tidak boleh Memperistri seorang janda Atau orang yang sudah rusak keperawanannya Melainkan harus dari kaummu sendiri Yang masih di dalam kekudusan Wah Tuhan berikan jawaban doa Tapi Nah ini super konflik Karena istri saya Super kudus Ketika masuk ke dalam Ranah seks ini Seks sekudus-sekudusnya Ya harus dinikmati Sebagaimana seks itu adanya Ya saudara ya Tidak mungkin diperkudus lagi Kalau seks Ada sound efeknya Ketika saya sudah tidak tahan Saya memaksa Dan ketika saya memaksa Istri saya semakin merasa terintimidasi Merasa Merasa Terserang Dan akhirnya dia semakin menutup dirinya Semakin frigid Saya semakin marah Dan akhirnya kami sampai Diam-diaman beberapa Lama itu ya pokoknya ya Sampai akhirnya Tuhan itu setia Karena Tuhan yang mempertemukan kita Akhirnya Tuhan Pakai Ambanya Pemimpin di tempat ini Waktu itu Yang cover kami juga Pak Pandu Ibulis Untuk meng-conseling kami Ya Kemudian kami berdua di-conseling Dan ternyata Ya memang Kami harus belajar Mengkomunikasikan Dalam hal uang Sama saudara Uang pun juga Kalau tidak dikomunikasikan Ini Berpotensi untuk Menimbulkan keretakan Ya Konflik di dalam rumah tangga Karena uang itu kan Perkara yang sensitif Khususnya Mengenai pengeluaran Ya Pemasukan juga sih Pengeluaran ya Sekarang kita bahas pengeluaran Contohnya misalnya saya Mau ngasih Uang Ke adik saya Atau Ke teman saya Atau saya mau Beli apa Kalau saya tidak Mengkomunikasikan Ya Itu Itu bisa jadi konflik Tiba-tiba nanti Istri saya Loh Ini barang apa Harganya Ketika Pasangan itu Tidak Transparan Tidak terbuka Dalam keuangan Suami Akhirnya kepergok Dia beli barang Hobinya Yang sebetulnya itu Tidak fungsional Tidak berguna Hanya untuk Kepuasan sesaat Akhirnya setelah kepergok Ditanya Tidak ngomong Nominal yang sebenarnya Tapi di kemudian hari ketahuan Itu bisa jadi Sumber masalah Ini Kita ini sudah Susah-susah nabung Kamu cuma beli Beli Apalah misalnya ya Barang Yang kayaknya itu Tidak ada manfaatnya itu Kok mahal sekali Buat apa Misalnya Demikian juga istri Misalnya Fanny ini sudah tinggal Bersama dengan keluarga saya Tapi bagaimanapun Dia kan masih punya keluarga Ketika Keluarga Keluarga intinya Itu Membutuhkan sesuatu Dan Fanny tidak Mengkomunikasikan kepada saya Lalu main kasih uang aja Ya Maksudnya kan baik Dia transfer Apa kasih Segala macam Ketika saya Tahu Itu jadi konflik Karena tidak ada persetujuan Nah Karena itu butuh Komunikasi Baik itu Pemasukan juga Maka Kami memilih Memang ini tidak bisa Diterapkan Mentah-mentah Dijeneralisasi Ke semua Pasangan Tidak Tetapi Kami memilih Memiliki prinsip Keuangan Di dalam rumah tangga itu Kami terbuka Dan keuangan kami Itu jadi satu Ya Baik itu Tabungan kami Pemasukan kami Pengeluaran kami Semua tahu Gitu Jadi kalau misalnya Saya beli Sepatu Enes Misalnya Istri saya Pertamanya ngomel-ngomel Beli sepatu Wajah Dijuk-ijuk Harganya segini Tapi saya belajar Untuk terbuka Saya bilang Ini harganya sekian Tak beli ya Walaupun Dia belum ngomong Ya Ya tak beli Tapi paling tidak Dia tahu Dan walaupun Protes-protes Kaki sudah Sicap punjul Itu butuh Sepatu yang lebih empuk Buat main tenes Dan akhirnya Dia bisa mengerti Nah Kak Kami memilih untuk itu Pemasukan pun Tabungan pun Kami jadikan satu Ya Intinya adalah komunikasi Nah Yang jadi masalah Banyak Pasangan yang dalam hal komunikasi Itu kesulitan Atau Belum mengerti Atau Tidak mau belajar Nah ini yang masalah Ya Padahal komunikasi ini Satu hal yang sangat penting Karena manusia ini Saudara dan saya Itu belum jadi malaikat Kalau saudara sudah jadi Penghuni surga Papasan Misalnya Saya papasan dengan Ibu Linda Cukup mata Ketemu mata Tahu semua Dari masa lalunya Apa yang ada di benaknya Semua rencananya Tahu semua Tanpa sepatah katapun Ya Itu komunikasi surga Tapi kita masih hidup di dunia ini Masih makan nasi Masih napak di tanah Kita butuh Untuk Mengkomunikasikan Supaya pasangan kita tahu Keinginan kita Apa Ya Keberatan kita Apa Harapan Saya dari kamu Itu apa Lalu yang tidak Saya sukai dari kamu Itu apa Nah Itu harus belajar Saudara Tidak cukup waktu Untuk membahas semuanya Tapi Tips sedikit aja Mengkomunikasikan itu Harus dengan kepala dingin Harus atas dasar kasih Bukan atas dasar Kemarahan Atau ingin Menguasai Dengan intimidasi Nah Kemudian Cara penyampaian itu Juga penting Intonasinya Tidak boleh Mengkomunikasikan Tapi Saya kan sudah Kasih tahu Wah Itu ya Orang pada umumnya Pasti akan Nangkepnya Wah ini gak seneng Ini marah Memusuhi Kemudian Waktu Timing Dalam mengkomunikasikan Ini juga penting Berapa kali ketika kami Breng Ya Gegeran Saya tahu Dia salah ini Dia tadi bilang Kalau ada kotoran Di punggungnya Gak ada yang tahu Dia gak tahu Tapi orang lain tahu Saya mau kasih tahu Kamu ini ya Keras kepala Kamu ini terlalu galak Kamu ini Terlalu dominan Blah 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 Saya tunggu Waktu yang tepat Jadi saya gak bisa Serta-merta Dia lagi Marah-marah Kita lagi konflik Tak kasih tahu Salahnya Percuma Cuman mental Ketika sudah Beberapa waktu Sudah adem Baru saya Komunikasikan Ke dia Baru dia Mantuk-mantuk Cengli Kamu benar ya Jadi Saudara Kalau kita Rindu Mengalami Surga di bumi Heaven on earth In your marriage life Saudara harus belajar Mengkomunikasikan Itu harus dibangun Katakan bersama dengan saya Dua tiga Komunikasi Harus Dibangun Kasih Harus Dibangun Tolong slide nya Slide berikutnya Komunikasi itu harus dibangun Tidak datang dengan sendirinya Ya Banyak orang Ini ada satu ungkapan Yang bagus sekali Saya seneng Untuk jatuh cinta Itu mudah Tapi Untuk bangun cinta Itu tidak mudah Perlu proses Perlu kerendahan hati Satu dengan yang lain Oke slide berikutnya Wanita dan pria adalah Tadi saya katakan bahwa Mereka pribadi yang berbeda Dan disini ada segitiga Dimana Tuhan Yesus menjadi penengahnya Hanya Tuhan Yesus yang bisa membedakan Yang bisa menyatukan perbedaan Antara suami dan istri Banyak perbedaan Saya gak usah jauh-jauh Contoh saya sendiri aja Dari segi fisik Saya Bulat Suami saya Lonjong Mata saya besar Suami saya Matanya sipit Dia suka olahraga Saya tidak suka olahraga Terus Dari segi temperamen Saudara Ada sangwin Melankolis Koleris Pragmatis Suami saya melankolis Waktu dulu kita Awal-awal menikah Saya lebih ke sangwin Jadi kalau Satu pribadi itu Misalnya punya dua temperamen Yang kuat Jadi misalnya Kalau saya itu Sangwin koleris Kalau suami saya Melankolis Tapi ada sangwinnya Juga ada Kolerisnya Gitu Semua itu kita Berbeda Saudara Sangat-sangat berbeda Jadi Paling 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 ketara itu Saudara Mungkin pernah denger ya Yang namanya sikat gigi Kalau saya sikat gigi Asal pelotot Saudara Asal pelotot Tapi kalau Suami saya Odol Eh kok sikat gigi Odol ya Suami saya Mesti pelototnya Pake sisir itu Di pelotot Oh gak boleh Gak boleh disiari Contoh yang Terlalu terus terang Isin toyo Jadi Apa namanya Dari hal kecil Seperti itu Sudah kelihatan Saya sangat Beda sekali Dengan Suami saya Umur juga beda Cara berpikir Juga beda Kesukaan Juga beda Latar belakang Keluarga Juga beda Sangat beda Kebiasaan Keluarga Juga sangat beda Dan lain sebagainya Sebagainya Dan Perbedaan itu Yang tadi Segitiga ini Kita hanya Yang bisa menyatukan Itu hanya Cuman Tuhan Yesus Kenapa saudara Setelah kami menikah Tempenamen kami Yang tadinya Saya mungkin Terlalu sanguin Tidak rapi Tidak teliti Ternyata itu Bisa Kadarnya itu Bisa menurun Saudara Kadarnya bisa menurun Dan Yang dari suami saya Yang melankolis Itu Menular ke saya Saudara Tidak percaya Coba praktekan Kami sudah Mempraktekan 15 tahun ini Jadi saya Kalau saat ini Dites lagi Tes psikologi Itu Yang ada tesnya Temperamen itu Saya mungkin Kadar sanguinya Sudah turun Kolerisnya Sudah turun Saya dulu Kurang sabar Suka marah Dan Segala macam lah Suka panik Nah itu Kalau di tes saat ini Mungkin itu Sudah turun Kadarnya Blackmatisnya Yang tadinya Terlalu sedikit Jadi naik Melankolisnya Yang tadinya Enggak Mungkin sedikit Mulai naik Dan ternyata Pasangan hidup itu Menular Saudara Saya yang tadinya Dalam hal Soal Kerapian Sama sekali Ya seperti itulah Tapi sekarang Saya belajar Untuk rapi Dan Pekerjaan saya Juga Ya namanya Tuhan itu Bisa proses kita Dari segala macam Cara Pekerjaan saya Saya sebenarnya Lebih suka Di pemasaran Ketemu orang Bicara sama orang Jualan Tapi entah Kenapa Dari beberapa Usaha yang kami Kelola Saya dipasrai Pembukuan Keuangan Akutansi Dan sebagainya Yang butuh Ketelitian Dan ternyata Itu proses Tuhan buat saya Untuk saya itu Temperamanya Kelemahan Kelemahan Dari sanguin Dari koleris Itu bisa Di Sama Tuhan Diproses Dipangkas Dan kelebihannya Dan yang lainnya Semakin melengkapi Kemudian slide berikutnya Nah Untuk Pria dan wanita Sangat berbeda Harus belajar Mengelola konflik Jangan menghindari Konflik Saudara Saya lihat Beberapa Pernikahan Daripada Konflik terus Mending Tidak usah Ketemu Tidak usah Dibicarakan Tidak usah Dikomunikasikan Itu akan Seperti Bom waktu Yang meledak Saudara Ada saatnya Nanti Batas kesabaran Suami Atau istri Saudara Ada batasnya Konflik itu Harus dihadapi Dan diselesaikan Segera Jangan Ditunda-tunda Harus berani Jujur Jujur disini Berarti harus Mau terbuka Karena Keterbukaan Itu adalah Awal pemulihan Jadi harus berani Terbuka dengan Suamimu Dengan istrimu Kalau engkau Aku seperti ini Tidak suka Ngomong Jangan Jangan Cuman Diam Terutama Soal masa lalu Kita harus semakin Terbuka dengan Pasangan kita Misalnya dulu Pak Yudi punya Siapa aja lah Sebelum saya Harus Oh gak ada ya Misalnya punya siapa aja Harus cerita Harus berani Terbuka Sehingga Tidak terjadi Sesuatu yang Menyakitkan Di kemudian hari Atau soal apapun Soal uang semua Harus terbuka Karena itulah Awal pemulihan Dan kunci penyatuan Slide berikutnya Perbedaan itu Tidak bisa dihindari Karena itu Belajar untuk Memahami perbedaan Oh ya Salah satu contoh Yang keterbukaan Itu juga soal HP saudara Seringkali saya Lihat pasangan Suami istri HPnya aja Suaminya Atau istrinya Gak boleh lihat Itu sering terjadi Sehingga itu Menimbulkan Kecurigaan Satu dengan yang lain Sampai Biar suami istrinya Gak lihat HPnya Sampai dikasih password Yang istrinya Suaminya gak tahu Itu ada Saudara Sampai Sampai Yang istri Sampai ketakutan Sampai pikiran Berlebihan Sampai Dan sebagainya Dan sebagainya Nah itu Hal kecil Dimana Tidak bisa terbuka Dalam soal HP ini Padahal yang namanya Suami istri Mau HP saya Dipegang Suami saya Atau sebaliknya Itu boleh Mau isinya apa aja Suami istri Harus saling berhak tahu Dan disini Perbedaan itu harus Tidak bisa dihindari Saudara Tapi kita harus Memahami Perbedaan itu Saya harus memahami Suami saya yang dulu Melankolis Itu adalah orang yang Betile-tile Tidak bisa Tunde point Terlalu detail Dan terlalu kadang Susah melupakan Kejadian Menyakitkan Atau Dan sebagainya Dan sebagainya Saya harus memahami Hal itu Dan saya harus Menerima hal itu Menerima Perbedaan itu Menyukai perbedaan itu Melengkapi perbedaan itu Juga saya mau Tambahkan Tidak berhenti Disitu Adalah Ada perubahan Kalau kita sudah Mengenal diri kita Siapa Temperamen kita Seperti apa Suami kita Seperti apa Wataknya Seperti apa Kelemahannya Seperti apa Kalau kita Hidup di dalam Tuhan Yang pertama Langkah yang harus Kita ambil adalah Kita berubah Kelemahan kita Apa Kita berubah Kelemahan saya Kurang sabar Terlalu dominan Saya berubah Menjadi Seseorang Yang bisa Mau tunduk Dengan suami Dan sebagainya Dan sebagainya Dan itu Itulah Yang bisa Menyatukan itu Hanya Tuhan Dan Tuhan Yang memampukan Setiap kita Saudara Dan saya percaya Kalau saudara Mempraktekan hal ini Kita pasangan suami Istri akan mengalami Surga di bumi Amin Sudah dari sononya Pria wanita Beda banget Pria itu Kuat di pikiran Apa-apa Dipikir Logika Wanita Apa-apa dirasa Kuat di perasaan Cowok itu Kuatnya di mata Tapi juga Kelemahannya Itu sebabnya Cowok itu Jatuh dalam Pornografi Kalau cewek Itu kuatnya Di hidung Sama di telinga Juga kelemahannya Istri saya Itu kalau saya Pakai baju baru Setengah hari Sudara Itu tak cantelin Wah Apa ini ya Ganti Ganti Cuci Sangat sensitif Nah Buat seorang pria Belum bau sama sekali Kamu belum ngerasain Kalau aku Habis pulang tenis Ya Lemah di telinga juga Itu sebabnya Cewek Anak-anak muda Itu gampang jatuh Dengan Pacar yang Tidak seiman Yang gak benar Karena dirayu terus Kamu pokoknya Segalanya buat aku Wih dia Kalau Kalau kamu itu Bunganya Aku kumbangnya Dirayu Digombalin terus Akhirnya jatuh Nah Karena itu Kembali ke segitiga tadi Yang bisa menyatukan Itu hanya Tuhan Yesus Untuk menjalin Pernikahan yang bahagia Yang Betul-betul harmonis Sejati Bukan cuman hanya Harmonis itu Di permukaan saja Itu betul-betul Dibutuhkan Pribadi yang ketiga Yaitu Tuhan Yesus Kristus Kami sendiri Mengalami Sudara Tanpa Campur tangan Dari Tuhan Itu kami Tidak akan bisa bertahan Padahal Kami ini Sudah menikmati Anugrah Tuhan Yang melimpah Kami berangkat Masing-masing Dari sebelum Saya mengenal Feni Kami berdua Dari remaja Sudah mengenal Tuhan Sudah Takut akan Tuhan Kami berdua Sama-sama dididik Cukup keras Di dalam LSD Love, Sex, and Dating Di gereja masing-masing Kami berdua Dengan anugrah Tuhan Kami komitmen Untuk menjaga Kekudusan Masa muda kami Kami masuk Pernikahan pun Dalam Pernikahan kudus Itu semua Karena anugrah Tuhan Itu pun Tidak mudah Sudara Begitu banyak Konflik Yang harus kami Lalui Apalagi Buat yang Orang-orang Di luar sana Nah sekarang Pertanyaannya Bagaimana Kalau misalnya Saya Menjalani pernikahan Tapi sudah kadung Misalnya Suami saya Belum bertobat Atau Dua-duanya Masih bertobat baru Belum lama Jadi Kristen Tidak apa-apa Tidak masalah Yang penting Harus libatkan Tuhan Tuhan Yesus Di dalam Rumah tangga Sudara Maka Tuhan sendiri Yang akan memberikan Kemampuan Untuk bisa Mengatasi Konflik itu Untuk bisa Mengatasi Perbedaan Demi perbedaan Itu Sampai akhirnya Kita itu bisa Menyukai Perbedaan Satu dengan yang lain Engkong Yusa kan selalu bilang Kopi Kalau cuman kopi Kurang enak Susu Kalau cuman susu Tok Juga kurang enak Tapi kalau kopi Susu Enak Itu sebabnya Sudara Perbedaan yang tadinya Menjadi sumber konflik Ketika sudah bisa disikapi Itu justru Saling melengkapi Dan Itu akan Sama-sama bisa Menikmati perbedaan Dan itu akan Jadi warna yang indah Yang memberkati Banyak orang lain Saya ingin Ambil dari terjemahan Firman Allah yang hidup F.A.Y.H Saya bacakan Orang yang Berjalan Seorang diri Mudah diserang Dan dikalahkan Tetapi Dua orang Akan dapat Bertahan Dan mengalahkan lawan Tiga orang Lebih baik lagi Nah Sosok yang ketiga Ini siapa Sudara Tuhan Yesus Kita semua Butuh Tuhan Inti dari yang kami Sampaikan malam hari ini Kalau sudara ingin Mengalami Surga Di dalam Surga Ketika sudara Masih hidup di bumi ini Di dalam pernikahan Sudara Maka libatkan Tuhan Yesus Untuk menjadi Pribadi ketiga Yang menjadi Sumber Kasih itu Yang menjadi Dasar Penyatuan itu Tanpa Tuhan Ketika Tuhan Ijinkan Goncangan terjadi Tuhan Ijinkan Badai Konflik Menerpa Apapun Itu sulit Tetapi ketika Sudara Memiliki Sosok Yang ketiga Tadi Tuhan Yesus Maka Firman Berkata Ayat terakhir Tali Tiga Lembar Tidak Mudah Diputuskan Amin Sudara Nah Ini Sedikit lagi Ada beberapa tips Dari yang kami alami juga Yang kami belajar Kebanyakan dari yang kami alami Agar kita bisa mengalami Heaven on earth In your marriage life Biasakan Tiga kata ajaib Ya Itu ditulis besar sekali Terima kasih tim MM Luar biasa Yang pertama apa Sudara Mana suaranya Tolong dibaca Sebelah kiri Kurang keras Sekarang yang tengah Yang kedua Suara keras Dua Tiga Yang terakhir Ya Saya belajar ini dari Pemimpin saya Yaitu Pak Joko dan Almarhum Ibu Joko Saya bisa menjadi Seperti kami ada Dengan Feni Itu karena kami Kena importasinya mereka lah Kita belajar dari mereka Mereka itu Wah Pasangan yang super hot Serius Sudara Itu kalau masuk mobil Belum Beberapa Beberapa menit ya Sudah langsung Gandingan tangan Wah Pak Joko mau Ganti personal Leng aja Sampai sulit Sudah dipegangi dulu Tangannya Wah itu pokoknya Saya salut lah Sama Pak Joko Dan Almarhum Ibu Joko Dan mereka juga Yang membimbing kami Sampai kami bisa Menikmati Heaven on earth In our wedding life Marriage life Itu Dengan tiga kata kunci ini Ya Maaf Tolong Terima kasih Nah Sering kali orang itu Salah kaprah Sudara Ini yang sering Salah kaprah Maksudnya apa Kalau sama orang lain Itu Maafnya gak pernah lupa Terima kasihnya gak pernah lupa Tolongnya gak pernah lupa Tapi kalau sama orang terdekat Yaitu istri sendiri Suami sendiri Anak Orang tua Itu lupa Atau Mereka pikir itu tidak penting Tidak perlu Ini yang keliru Ini yang salah kaprah Itu yang kami alami Itu yang berapa kali Jadi sumber konflik Saya itu sudah Susah-susah Contohnya Ganti Bolam lampu Saya belum punya Tangga yang bagus Waktu itu Jadi kalau dinaikin Satu Dua itu sudah Bahasa Ibraninya Oh ya Hayik Wah Perjuangan saya itu Bisa ganti Bolam lampu Susah-susah Turun Masih utuh Gak sampai penjol-penjol Ya karena jatuh Istri saya ngomong Thank you Kamsia aja Enggak Sekarang Guasanya jengkel banget Itu sudah Ternyata Usut punya usut Nah ini Latar belakang Itu sangat membedakan Orang tua Papi dari Istri saya Fanny Itu orang yang MacGyver banget Orang yang Pokoknya Pria sejati banget Kalau urusan Yang Pekerjaan kasar Wah jadi Kalau ada apa Bent Genteng bocor Itu sudah Gak usah diminta Sama Maminya Fanny Sudah langsung naik Hujan-hujan Beres Ganti tabung gas Habis beres Buat saya Dari keluarga Yang tidak seperti itu Itu perjuangan Saudara Saya pertama Ganti tabung gas Itu Waa Iya Hujan-hujan Malam-malam Pulang dari Temanggung Pelayanan Mau mandi Malah gas yang habis Waduh Sayang Iya Yang pria akan Yang ganti Gak ada kata Terima kasih Saya jengkel Sekali Tak tunggu Mungkin lupa Dua kali Tiga kali Loh kok lupa terus Akhirnya saya Macucu Wah Ini kamu gak ada Terima kasihnya Ketika akhirnya itu Itu sampai jadi Sumber Keributan Saya baru tahu Istri saya bilang Loh Ngapain aku Terima kasih sama kamu Itu kan yang sudah Seharusnya Kamu suami saya Oh belum tahu dia Makanya ini Ini harus saya Tatar ini ya Kebaktian di JKI Sekenaglorita Manggung Audotirium Sekenah Supaya ngerti Tiga kata ajaib ini Oh sekarang sudah berubah Sudara Sudah berubah banget Nah Ini yang sering salah kaprah Sama orang luar Orang yang tidak Bukan orang sendiri Wah Ramahnya Luar biasa Dengerin Ngobrol Ngalur Ngedul Ngecepres Punya waktu Dengerin Sama anak Sama istri Sama suami Ya Ngomong to the point aja Sudah Ya maksudnya apa Maksudnya apa Ini sudah Lagi sibuk nih Lagi sibuk nih Nah itu Nah itu Itu yang harus Dibangun Ya Karena jatuh cinta itu Gampang Tapi bangun cinta itu Tidak gampang Harus dibangun dari Hal-hal kecil Seperti ini Ya Tolong Kalau sama orang lain Uh Tolong ya Tolong ya Sama Ambilin Ambilin nih loh Masa gitu aja Gak Gak punya Perasaan peka gitu loh Cowok kan harus peka Waduh Digituin terus Sekali dua kali Kalau terus-terusan ya Lumayan sodara Ya Terus Jangan Slide berikutnya Masih ada waktu ini Bapak MC Ini saya sudah Di warning Dari kemarin Tadi pagi Dan tadi sore Oke Cepat berikutnya Jangan Menuntut pasangan Ya Jangan memaksakan kehendak Atas pasangan Berikutnya Kita tidak bisa Merubah pasangan Tapi sodara Kalau sodara sendiri Berubah Ya Istri saya itu Berubah sodara Dia dulu Tidak pernah bisa Masak Sekarang jago Masak Akhirnya Saya juga berubah Tambah Gemuk sodara Salah jin saya Ganti semua Ya Tidak 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 mereka hidup di dalam pergumulan, struggle di dalam membangun rumah tangga mereka hanya karena anugerah Tuhan orang tua saya bisa sampai 50 berapa penikahan? 55 tahun penikahan tapi saya lihat dalam keseharian mereka gak ngerti yang namanya perbedaan, kamu tuh ternyata melankolis, saya ini koleris gak ngerti, akibatnya papa saya selalu maido mama saya kamu itu loh, sudah 30 sekian tahun gak pernah bisa berubah ya gak pernah bisa berubah, karena memang watak aslinya, temperamen dasar bawaannya melankolis, seperti macan tutul itu belang-belangnya gak bisa diganti, jadi kayak seperti zebra yang harus berganti siapanya diri kita sendiri memahami pasangan kita ya, terus kemudian ayah saya itu papa saya itu sukanya membanding-bandingkan kamu itu gak bisa kayak ini pintar dagang wah ini segala macam punya insting bisnis nah itu menyakiti saudara, jangan membanding-bandingkan dengan pasangan atau orang lain karena itu menyakiti kemudian jangan mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu ini juga jadi sumber konflik karena ini menyakiti lupakan yang telah lalu ya kan seperti lagunya Pak Nugiti lupakan yang telah lalu nah kemudian jangan egois kita buka slide berikutnya jangan egois miliki sikap pasangan kita itu lebih penting dari saya nah ini kunci kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan kita baca bersama dari yang kiri ya Efesus 5 ayat 22 2-3 hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan sekarang yang tengah ayat 28-29 demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat yang paling kanan ayat 33 bersama dengan suara keras 2-3 bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya saudara sebetulnya kalau ingin surga di bumi itu simple saudara turuti saja yang tadi saudara baca tetapi itu tidak mudah simple but not easy ya kemudian tips terakhir saling mengalah ya ini yang sering jadi konflik karena dua-duanya tidak ada yang mau mengalah slide berikut yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5 ada suara yang berseru-seru persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita nah ini saudara firman Tuhan sudah ngajarin saling mengalah ayat 4 setiap lembah itu bicara mengenai minder temperamen yang introvert melankolis pragmatis harus ditutup setiap gunung dan bukit diratakan itu yang over itu yang kepunjilan itu ya koleris sanguin dominan yang inginnya pokoknya menang sendiri ngomong itu pokoknya gak bisa kalah itu itu harus diratakan tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran maka kalau semuanya saling mengalah suami istri ya anak orang tua juga maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya di dalam 1 Korintus pasal 13 tidak usah dibaca sudah ada baca di rumah slide berikutnya pernikahan bahagia itu dasarnya adalah kasih bukan hanya sekedar cinta kalau cinta itu gampang habis kalau anak remaja mereka menjalin hubungan pacaran karena cinta cinta itu bahasa Yunaninya eros karena daya tarik seksual lebih ke asmara jadi apa namanya ketertarikan karena asmara sesaat nah itu itu tidak langgeng itu tidak sejati saudara begitu nanti pasangannya sakit atau pasangannya kecelakaan pipinya jadi merot misalnya wah atau pasangannya jadi gemuk wah haleluya walaupun pasangan saya juga jadi gemuk tetapi saya tetap mengasih itu nanti bisa habis cintanya masuk pernikahan itu tidak bisa hanya dikasih makan cinta tapi harus benar-benar komitmen komitmen dalam apa membangun rumah tangga dan itu dasar fondasinya yang paling kuat hanyalah kasih tidak bisa tidak nah kasih itu adalah pribadi Yesus sendiri itu sebabnya di awal kami sudah katakan hanya oleh karena Tuhan Yesus lah kami bisa berdiri hari ini tetap menikmati ya anggur baru madu kemanisan di dalam pernikahan kita harus bersandar kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber dari kasih nah terakhir kesimpulan dari kami semua itu dimulai dari Tuhan kalau saudara ingin di dalam keluarga saudara saudara menikmati surga sekalipun saudara masih hidup di bumi ini ya sekalipun di bumi ini ada omikron ya oh minyak mahal ya tidak masalah saudara karena ada kasih ada ada kebahagiaan ada Tuhan Yesus yang menjadi sumber ya sumber sukacita sumber keharmonisan kalau saudara ingin mengalami itu maka saudara harus memulainya bersama dengan Tuhan saya himbaw buat anak-anak muda anak-anak remaja yang mulai mencari pasangan ayo mulai bersama dengan Tuhan jangan mulai bersama dengan yang di luar sana tapi mulai bersama dengan Tuhan saudara harus kejar Tuhan sebelum saudara kejar pasanganmu saudara harus dipenuhi dengan kasih Tuhan terlebih dahulu sebelum saudara saling memenuhi keinginan cinta masing-masing dan saudara jangan milih apa yang mata kalian pilih anak-anak muda karena lot pun akhirnya dia habis semua gara-gara apa yang dia pilih itu dari matanya apa yang dia pandang baik wah lembah suar seperti taman Tuhan hijau banyak airnya tapi mendatangkan kebinasaan milih yang dari Tuhan contohnya seperti istri saya nah dan akhirnya saudara karena memulai bersama dengan Tuhan saudara menjalani bersama dengan Tuhan Tuhan yang akan memberi kekuatan anugrah demi anugrah untuk melewati pada akhirnya saudara akan menikmati semua oleh karena Tuhan Yesus dan goal akhirnya adalah saudara jadi berkat buat orang lain siapa yang ingin jadi berkat buat sesama saudara siapa yang ingin jadi kesaksian yang hidup saksi yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan tanpa saudara harus susah-susah ngijil ya bukan bahati saudara gak perlu ngijil tapi kita itu harus jadi suratan yang berterbuka kita jadi kesaksian yang menunjukkan bahwa ada Yesus di dalam hidup kita saya pernah ada pejabat senior di bank salah satu bank di kota saya Wonosobo itu yang sampai tanya sama saya kok Yudi sama Cik Fanny itu kok bisa cocuit terus tuh ya lah dia belum-belum di dalam Tuhan ya masih dan dari situ saya bisa masuk saya bisa menyaksikan siapa itu Tuhan Yesus itu semua karena Tuhan semua diawali oleh Tuhan kita berjalan bersama dengan Tuhan menjalani semua badai apapun dan semua itu akhirnya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati Shalom selamat sore semuanya Shalom tidak ngantuk saudara tidak ngantuk ya ketemu lagi dengan Andi Lau dan Susana ini sorry baru pertama dan jiwet nih bu ini perkenalkan nama saya Nugi jadi saya diberi kesempatan Bapak Petrus untuk menyampaikan kesaksian dan sharing dan ini perkenalkan mantan pacar saya tapi sekarang dia sudah jadi istri saya yang sah di hadapan Tuhan saudara saya tuh kagum kalau tadi pagi denger sharingnya Miss Meta Pak Adi ngomongnya tuh lancar sekali apalagi ini tadi Pak Yudi sama Bu Feni wah romantis sekali cocuit sekali dan ngomongnya tuh ajaib luar biasa berapa banyak yang diberkati sharing malam hari ini saya diberkati sekali terima kasih Pak Yudi dan yang paling menancap di hati saya saya baru tahu ternyata Pak Yudi tuh garis keras ya sampai ngomong sama istrinya berdiri ini perintah luar biasa sampai menyuruh berdiri ajaib Tuhan saudara saya pagi hari ini sore hari ini diberi kesempatan untuk nyampaikan sharing kemarin saya ngobrol sama istri nyampaikan apa ya kesaksian disuruh nyampaikan kesaksian tapi satu sisi hidup kami bukan yang spektakuler yang wow tapi kami melihat pertolongan Tuhan day by day dalam setiap keluarga kami kami menikah itu tahun 2003 ya kami 2003 menikah kami cukup muda karena pada saat itu kami menikah sebenarnya karena saya tuh sebenarnya mau bekerja ke Amerika saudara sama istri karena ada saudara di sana ada rekan gereja di sana juga yang bekerja di sana waktu kami sudah pacaran terus maka dari keluarga kami bersepakat sebelum berangkat ke Amerika dari pada terjadi yang diinginkan kalau orang kan dari pada yang terjadi yang tidak diinginkan kalau ini yang diinginkan sebenarnya kalau dari pada terjadi yang diinginkan lebih baik dinikahkan dulu akhirnya kami menikah kami menikah tapi setelah kami mengurus visa kami berangkat pada tahun itu terjadi banyak bom itu loh di Indonesia saudara di bom Bali yang paling besar bom Bali ya bom Bali terus berturut-turut bom Hotel Marriott akhirnya ketika kami pengurusan visa dari kedutaan Amerika itu menutup semua akses mengeluarkan visa orang Indonesia untuk ke Amerika akhirnya batal semua terus kami berjalan kami kami akhirnya buka usaha di Solo Tuhan izinkan segala sesuatunya sampai nanjak sampai kami punya banyak karyawan buka ada cabang salah satunya di Temanggung juga ada di Solo juga buka cabang di sana saya melihat Tuhan ajaib tapi Tuhan izinkan kalau mamah kami yang sedianya memberikan tempat untuk kami bekerja di situ akhirnya bangkrut semua dan disita oleh bank perusahaan mamah kami usaha mamah kami bangkrut dan disita oleh bank berimbas kepada usaha kami dan akhirnya saya dibawa Tuhan tidak tahu kenapa kok dibawa ke Temanggung dan akhirnya dicantolkan di kerja ini semua karena kemurahan dan keajaiban Tuhan saudara sore hari ini saya mau berbagi kemarin saya berdoa Tuhan mau sampaikan apa ternyata klop sama Pak Yudi saya juga dapatnya pengkotbah Pak yuk mari kita buka pengkotbah di slide-nya oke terima kasih yang langsung terjemahan MSG itu apa MSG Vicin ya apa Micin ya MSG 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 on the message sorry 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 the message terjemahan the message jadi kemarin waktu saya buka di terjemahan baru Tuhan gerakkan buka versi the message padahal jujur saudara saya itu tidak biasa bahasa Inggris tadi pagi saya sudah ngaku saya itu paling tidak senang bahasa Inggris kalau boleh jujur saya itu sebenarnya lebih senang bahasa Jerman karena kami kita kelihatannya gini itu 6 tahun tinggal di Jerman 6 tahun ya 6 tahun ya tepatnya di Tawang Sari RT 1 RW 2 Jerman itu Jermanding saudara maksudnya jadi saya lebih pasti berbahasa Jawa daripada bahasa Inggris tapi sore hari ini saya mau belajar tolong ngajari saya kalau ada lafal-lafal yang salah saya pengen berkutbah pakai bahasa Inggris dan nanti istri saya yang menerjemahkan secara bahasa Indonesia I will read the Bible with the English language please you translate with the Indonesian language oke 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 ya yes pengkutbah 4 oh malah bahasa Indonesia Ecclesiastes Ecclesiastes 4 ayat itu bahasa Inggrisnya apa ya verse 9 9 and 12 until 12 oke it's better to have a partner than go it alone lebih baik memiliki pasangan daripada pergi sendiri share the work share the well berbagi pekerjaan berbagi kekayaan and if one falls down the other help dan jika satu jatuh yang lain membantu but if there's no one to help talk tapi jika tidak ada yang membantu sulit nah ini yang paling penting ya saudara too warm in too too in bed warm each other dua di tempat hidup saling menghangatkan alone you shiver all night sendirian kamu menggigil sepanjang malam apalagi temanggung awal temanggung saudara menggigil saudara with a friend eh sorry by yourself you are unprotect sendirian Anda tidak terlindungi with a friend you can face the worst dengan seorang teman Anda dapat menghadapi yang terburuk can you round up a third bisakah Anda mengumpulkan sepetiga ini yang paling susah kemarin saya belajar baca ini seminggu saudara saya sampai buka cara bacanya gimana tuh tapi kalau salah ya maafkan a tree stranded rope isn't easily isn't easily snapped sampai muncrat saudara betul gak mis malah ketawa tanya betul apa malah ketawa tali tali tiga untai tidak mudah putus amin seberapa banyak percaya pasangan-pasangan percaya bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menaruh kekuatan dalam setiap pasangan dalam keluarga kita amin Tuhan tahu kalau Nugi tidak kuat sendiri maka Tugi ciptakan Yuli binti Nugi untuk menjadi suami pasangan suami istri Tuhan tahu kalau Toyudi tidak kuat sendiri apalagi modelnya garis keras berdiri luar biasa maka Tuhan menciptakan Ibu Feni untuk jadi penolong saya juga tahu Tuhan juga tahu Pak Petrus gembala kita tidak kuat sendiri maka Tuhan menciptakan Ibu Linda sebagai penolong amin begitu juga setiap kita dari awalnya Tuhan sudah mengerti bahwa ketika pasangan suami istri itu bersatu seperti ayat ini bisa mengerjakan banyak hal dalam penghutbah bahkan ketika ayat yang paling saya senang itu two in bed one with others dua di tempat tidur saling menghangatkan wah luar biasa dulu waktu kami menikah itu kami itu dapat dapat pejangan dari dari Bapak Gembala yang dulu kalau dulu pertama kali kita menikah mesti alasannya sama tadi Pak Yudi sampaikan untuk jatuh cinta itu gampang tapi untuk membangun kasih membangun cinta itu susah ketika saya pertama kali jatuh cinta pada saat itu saya jatuh cinta pertama kali itu pada istri saya ketika saya ikut Yudi di kaum muda dan saya jadi salah satu pengurusnya disitu dan waktu pulang saya harus ngantar banyak orang pakai sepeda motor ngantar jemaat pakai sepeda motor satu gantian terus waktu saya ngantar yang terakhir tempatnya yang paling jauh dan sekalian saya pulang tiba-tiba saya juga tidak kenal tidak dekat sama dia dia keluar bawain jaket saudara jaketnya yang dia pakai itu dilepas pakai karena hawanya dingin setelah saya melihat dia ngomong seperti itu saya menatap matanya saya megang jaket saya merasakan sesuatu hal yang berbeda yang dari Tuhan apakah ini jatuh cinta dan ternyata memang saya Tuhan berikan cinta dan pada saat itu dan kami ngobrol kami saja jatuh cinta dan saya ngomong will you marry me with this pokokah kau menikah denganku akhirnya kami menikah karena aku mencintai dia maka aku menikahi dia tapi Bapak Gembala Sidangsa ngomong doktrinnya harus berubah setelah menikah karena aku sudah menikahimu karena kita sudah dipersatukan Tuhan maka aku harus terus mengasihimu amin amin jadi ketika kita sudah dipersatukan Tuhan diunitikan Tuhan kita harus terus mengasih pasangan kita dan percaya sebenarnya Tuhan sudah taruh fondasi berdua lebih baik berdua mengalahkan segala sesuatu apalagi nanti di ayat yang terakhir ada Tuhan ada Tuhan satu ayat lagi saya minta dibukakan mas karena ini kunci sebenarnya saya sering menggunakan ayat ini dalam segala permasalahan apakah saya mengalami tidak pernah mengalami konflik konflik sering ya tidak sesering tidak sesering terakhir kemarin terakhir kemarin malam itu wah luar biasa kemarin saya paginya harus nyampekan sharing kesaksian malam konflik wah hati ini malah jadi tidak enak akhirnya terus saya datang yuk selesikan dulu kita berdoa kita ngobrol kita berdoa kita berpelukan kita selesai terus anak-anak saya berdua saya undang masuk berdoa bareng akhirnya kita ngobrol dan pecah suasananya konflik sering saudara bahkan yang yang pernah paling kira-kira dua tahun yang lalu itu ada salah satu masalah yang membuat saya itu betul-betul marah saudara ego ego saya keluar seorang suami disentuh saya marah sampai saya diem-dieman kira-kira hampir 24 jam terus saya sempat datangi dia dengan marah sekalipun marah saya panggilannya sama dia sering kali setelah menikah panggilannya yang memang yang-yang maksudnya sayang bukan yang sayang jadi waktu kita konflik saya konflik yang sangat berat itu saya marah sambil ngomong yang kamu kok gini jadi marah tetap manggilnya sayang karena saya tahu memang saya harus terus mengasih dia dan menyayangi dia terus sampai suatu saat kami diem-dieman terus dia datangin saya kamu tuh sayang sama saya saya tuh sempat ngomong karena masih senewen tapi satu sisi pengen segera pulih tapi ya masih jengkel saya jawabnya gini saudara karena aku sudah menikahimu maka aku terpaksa harus mengasihimu jadi malah justru hari itu kami tertawa terus kami berpelukan kami saling memaafkan kami berpelukan konflik tetap ada tapi saya percaya setiap konflik itu membuat setiap karakter kita berubah amin saudara percaya yang macan betina aja bisa jadi kucing anggora saudara percaya sudah ada buktinya loh saudara katanya Angkong Yusa saya percaya setiap konflik itu membuat kita semakin ajaib di hadapan Tuhan saya mau ajak saya baca satu ayat yang selama ini jadi kunci dalam keluarga kami dalam Matius 18 ayatnya yang ke-19 saya mau ajak bapak ibu baca bersama-sama ya dua tiga dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh bapakku yang di surga amin saudara ini kunci ini kunci saya pakai ini sebagai senjata dalam keluarga kami apakah sering kami mengalami banyak masalah sering saudara tapi ketika kami mengalami permasalahan jatuh bangun usaha kami sudah di atas akhirnya Tuhan izinkan untuk jatuh modal kami hanya berdua mengangkat tangan nangis di hadapan Tuhan kami berpelukan kami ngomong Tuhan Tuhan tolong Tuhan buat mucijat Tuhan kerjakan Tuhan buka jalan buat keluarga kami dan sampai dengan hari ini ketika kami bersatu hati kami mengasihi kami pakai ayat ini saya melihat pertolongan Tuhan yang terus ajaib dalam hidup kami dan keluarga kami amin saudara bahkan waktu pandemi kemarin saya tuh buka rumah makan dan akhirnya rumah makannya grafiknya juga sudah mulai turun terus Tuhan kalau rumah makan ini sebenarnya masih untung tapi untuk menutupi kebutuhan kami pengeluaran kami itu tidak cukup bahkan tabungan kami sudah semakin habis karena untuk menutupi setiap pengeluaran-pengeluaran akhirnya kami datang ke Tuhan kami hanya bisa pakai ayat ini sekali lagi saya angkat tangan ke Tuhan kami berdoa dan ajaibnya Tuhan buka jalan pekerjaan yang baru buat saya dan bahkan sampai hari ini itu yang dibuat Tuhan untuk memberkati hidup kami kami sampai bisa bangun renovasi rumah yang lantai dua di tengah pandemi kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib selamat menikmati